Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Dan pagi ini, sodara, topik kita menarik sekali karena ini mungkin sangat erat kaitannya dengan Anda warga kota Makassar. Khususnya bagi Anda karyawan atau pegawai yang mana setiap bulannya Anda selalu menghentikan gaji atau upah Anda dari tempat Anda bekerja. Nah, ini upah minimum kota telah diputuskan, sodara, dan sebentar lagi akan ditetapkan. Dan tentu setiap tahun ini terjadi kenaikan. Kabar gembira bagi Anda. Lalu berapakah sebenarnya besaran yang ditetapkan untuk tahun 2019 nanti? Dan apa sanksi bagi perusahaan atau institusi ataupun lembaga yang tidak menerapkan UMK terbaru? Langsung saja kita bahas bersama Bapak Aryansyah, selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Ketanarga Kerjaan Kota Makassar. Selamat pagi Pak Aryansyah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Nah, ini dia nih sodara pejuang kita yang telah memutuskan UMK atau upah minimum kota Pak ya, yang terbaru untuk di tahun 2019 nanti. Baik, kita kasih bocoran Pak. Berapa UMK terbaru Pak? Ya, berdasarkan perhitungan. Perhitungan kita kan menggunakan PP78. Berdasarkan perhitungannya itu berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional dan inflasi nasional. Nah, kalau dihitung-hitung itu kisaran lainnya adalah Rp2.941.000. Jadi selisih antara tahun lalu adalah sekitar kenaikannya ada Rp218.000. Wow, ini signifikan sodara menurut saya. Terjadi kenaikan Rp218.000. Berarti dari sebelumnya sekitar Rp2.700.000, begitu lalu sekarang hampir mendekati Rp3.000.000. Wow, berarti tahun yang depannya lagi sudah Rp3.000.000 ini. Oke, Pak lalu kapan hal ini akan berlaku tepatnya? Jadi setelah kita jadi penetapan UMK ini itu di tanggal 9, kami yang menetapkan di Dinasan Naga Kerja bersama dengan unsur Dewan Pengupahan yang terdiri atas anggota APIDO, anggota serikat dan pemerintah sendiri telah menetapkan di tanggal 9 November yang lalu. Kemudian kita ajukan rekomendasi oleh Bapak Wali Kota, mengajukan rekomendasi ke Bapak Gubernur untuk ditetapkan pada tanggal 21, per tanggal 21 November yang akan dilaksanakan di per 1 Januari 2019. Baik, jadi sekali lagi kabar gembira nih, buat Anda sodara yang akan menerima nanti gaji atau upah Anda di tanggal 1 khususnya, ini sudah berlaku, apalagi buat Anda warga di Kota Makassar ya Pak, ini harus nominalnya itu paling tidak sekecil-kecilnya itu Rp2.941.000.000. Wow, senang sekali pastinya ya, tahun baru gaji baru. Oke, Pak Aryansyah, lalu apa saja sebenarnya faktor-faktor yang menjadi pendukung ditetapkannya nilai UMK? Ini selain dari pertumbuhan ekonomi nasional tadi dan juga pergerakan inflasi yang sudah disebutkan, mungkin ada faktor-faktor lokal yang menjadi pertimbangan khusus, kenapa Rp2,9 juta sekian akhirnya UMK Kota Makassar? Tentunya kalau kita berdasar dengan PP78, itu sudah jelas bahwa kita menggunakan rata-rata pertumbuhan nasional dengan inflasi nasional. Yang perlu kita catat bahwa upah Rp2.941.000.000 ini adalah gaji upah di bawah 1 tahun. Yang perlu diingat adalah yang 1 tahun ke atas, yang begitu banyak pekerja berada di 1 tahun ke atas, 2 tahun, 3 tahun. Pokoknya hanya itu, berdasarkan Permenaker 1 tahun 2017 itu, yang perlu diingat adalah struktur skala upah. Yang harus membedakan gaji antara yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan struktur skala upah ini, kita harus melihat dari pendidikan, kinerjanya, lingkungan kerja, risiko pekerjaan, semua yang akan masuk. Olehnya itu, perusahaan seduduk bersama dengan pekerja secara bipartit menyusun struktur skala upah tersebut. Oke, ini pengetahuan baru juga untuk saya bahwa ternyata upah skala atau skala upah ini diatur. Ini merupakan amanat regulasi. Amanat PPT-78. Oke, jadi ini harus terjadi kenaikan antara seorang tenaga kerja yang telah bekerja 1 tahun dan tahun selanjutnya. Selama ini ada perusahaan mungkin atau institusi yang tidak menerapkan itu, apa sanksinya itu? Iya, terserang bahwa ada juga perusahaan gajinya masuk waktu pertama sekian, sama gaji yang masuk juga itu sama. Orang yang telah bekerja 10 tahun, orang yang bekerja 1 tahun sama. Ini memang tidak ada rasa keadilan. Ini yang perlu ada rasa keadilan, ada perbedaan bahwa orang yang bekerja di atas 1 tahun itu harus ada perbedaan dengan orang yang baru masuk bekerja. Oke, jadi itu dia saudara. Mungkin jika tempat Anda ini tidak menerapkan peraturan permenakar nomor 1 tahun 2017 tadi Pak ya, ini tidak dijalankan, nah mungkin Anda boleh usul atau memberikan rekomendasi kepada atasannya, bahwasannya ternyata ada skala upah yang menjadi skala aturan atau regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Lalu Pak Aryansyah, ini dari tahun ke tahun, kita kembali lagi membahas UMK. Rata-rata berapa persen kenaikan UMK Kota Makassar? Kenaikan tahun ini kenaikan UMK Kota Makassar itu 8,03 persen. Jadi 5,15 pertumbuhan ekonomi nasional dan 2,88 inflasi nasional rata-rata. Itulah kenaikannya 8,03 persen tahun ini. Oke, dibanding tahun sebelumnya naik berapa? Tahun sebelumnya itu sekitar 8,7 ada penurunan. Oke, secara nominal ini angkanya tetap naik, tapi untuk persentasenya sendiri masih lebih tinggi tahun sebelumnya. Apa kira-kira Pak yang menyebabkan ini kenapa penyata tahun ini lebih kecil dibanding tahun lalu? Ya tentu, tentu yang menyebabkan adalah bahwa tentu kan kita akan melihat dengan kondisi negara kita dengan kebutuhan-kebutuhan yang semakin meningkat. Itu kan tentunya akan mempengaruhi semua inflasi. Sebenarnya inflasi pertumbuhan Kota Makassar itu tinggi. Itu kurang lebih 8 persen. Ditambah inflasi kurang lebih 4 persen. Kalau kita hitung-hitungnya sampai 11, sampai 12 persen. Untuk Makassar, tapi secara nasional rata-ratanya agak menurut. Sedangkan untuk menetapkan UMK ini harus mengacu pada angka nasional. Baik itu laju pertumbuhan ekonomi maupun laju inflasi nasional. Patokannya nasional Pak ya, padahal fakta dilapakan Makassar sebenarnya lebih tinggi. Wah, ini berarti tantangan waktu kemarin ditetapkan ya. Nanti kita bahas lagi, Saudara, bagaimana hingga akhirnya ini disepakati. Dan kita akan membuka lain interaktif untuk Anda. Silahkan bergabung dengan kami di nomor yang telah kami tampilkan di layar, yaitu 0411434444. Silahkan hubungi kami nanti di segmen kedua, Saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kita lanjutkan perbincangan kita mengenai upah minimum kota Makassar yang telah ditetapkan dan akan berlaku nanti per 1 Januari 2019. Nah, Saudara, kita di segmen ini akan lanjutkan dulu perbincangan saya bersama Bapak Aryansyah, yaitu Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Makassar. Dan Pak Aryansyah, ini kan nanti akan berlaku di tahun depan mengenai UMK. Dan dari tahun ke tahun memang masyarakat mengharapkan UMK. Tapi tadi ada yang disebutkan oleh Pak Aryansyah mengenai struktur skala upah. Nah, ini mungkin yang belum jelas oleh masyarakat yang khususnya bekerja sebagai karyawan dan menerima gaji secara reguler per bulan. Apa sebenarnya hak mereka, Pak? Secara lebih linci dan jika hak mereka tidak terpenuhi, misalnya di tahun sekian, harusnya gaji mereka sudah sekian. Apa sanksi dari pemerintah, Pak? Jadi begini, struktur skala upah itu adalah adanya perbedaan, ada tingkatan dari gaji orang yang bekerja berdasarkan tahunnya. Orang yang berada di bawah satu tahun itu, itu berdasarkan UMK. UMK itu adalah safety net, pengaman. Orang yang pertama masuk bekerja, di mana di dalamnya terdapat 75 persen itu gaji pokok. 25 persen adalah penjangan tetap, penjangan tetap yang tidak berubah. Baik, tahan dulu, Pak. Jawabannya kita terima dulu telepon yang masuk di Sapa Sulsel. Halo, selamat pagi. Halo, pagi. Pagi, dengan siapa? Dengan Risa. Risa. Langsung ke pertanyaannya, Ibu Risa. Iya. Di sini, Mas, saya ingin pertanyakan tentang UMK. Saya kan bekerja di salah satu rumah sakit posa yang ada di Makassar. Baik. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya kan sudah bekerja selama beberapa tahun, hampir kurang lebih lima tahun. Nah, teman-teman saya bekerja di sana, saya perhatikan datang ke sekarang, yang rupa yang saya terima itu, Mas, tidak sesuai dengan UMK yang diterapkan oleh, apa yang berlaku di Makassar sendiri. Yang saya ingin pertanyakan, apakah ada tempat lain yang ditempati mengadu kecuali di atasankan sendiri, Pak? Baik. Ibu Risa, terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Sulsel. Nah, keluhan masyarakat ini, Pak Ariadza. Didengar langsung. Ternyata bertahun-tahun dia bekerja di salah satu rumah sakit swasta, namun tidak pernah sesuai UMK. Ini, di mana sebenarnya masyarakat bisa mengadukan hal ini, dan apa sanksi sebenarnya yang harus, atau harus diterima oleh pihak yang tidak patut begitu? Ya, begini Bu Rizka, persoalan UMK tidak menerakai beberapa persoalan sosial yang tadi itu adalah persoalan normatif. Sebenarnya bisa mengadunya ke bidang pengawasan, bidang pengawasan provinsi dinas tenaga kerja provinsi sosial. Sebenarnya dulu ada pada kami, tapi persoalan 1 Januari 2017 itu berdasarkan undang-undang 23 tentang pemerintahan daerah, itu beralih fungsi, beralih ke Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi ada baiknya kalau ada persoalan gaji di bawah UMK, itu dilaporkan. Supaya kami juga terus akan melakukan pembinaan dan pengawasan. Nah, tadi ditanyakan apa sanksinya, ada sanksinya. Bahwa kalau upah itu adalah tindak pidana kejahatan. Sanksinya minimal 1 tahun, maksimal 10 tahun penjara. Atau minimal 100 juta, maksimal 400 juta sanksinya. Tapi itu akan dilakukan oleh pengawasan. Tentu mulai ada SOP tersentuh melakukan pengawasan dan pemerintahan terhadap upah yang berlaku. Baik, jadi sekali lagi saudara ini memang sudah diterangkan langsung oleh Mbak Ariansa bahwa memang ada sanksi yang bisa berlaku bagi institusi atau perusahaan yang tidak menuruti aturan yang telah ditetapkan terkait dengan UMK. Nah, buat Anda saudara yang mengalami hal tersebut, Anda boleh adukan persoalan Anda atau mungkin bisa duduk bersama memusyawarakan jalan keluar terbaik ke Dinas Ketenangga Kerjaan Provinsi Sulawesi Selatan. Ini tantangan juga sih sebenarnya. Bidang pengawasan. Bidang pengawasan khususnya ya, bidang pengawasan Dinas Ketenangga Kerjaan Provinsi Sulawesi Selatan. Ini menjadi tantangan juga Pak ya, bahwa warga kota Makassar tapi mengadunya ini ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Baik, kita lanjutkan tadi Pak mengenai struktur skala upah. Nah, ini besaran struktur skala upah ini atau besaran dari tahun ke tahun? Apakah diatur juga oleh pemerintah atau ini murni kewenangan institusi tempat orang itu bekerja? Ya, jadi struktur skala upah itu pemerintah hanya menetapkan upah minimum kota. Sebagai seks, ini orang yang bekerja di bawah satu tahun. Setelah satu tahun itu adalah kewenangan dari perusahaan duduk bersama dengan pekerja buruh untuk menetapkan struktur skala upahnya. Itu dengan melihat pendidikannya, risiko kerja, lingkungan kerja, dan kinerja dari pegawai itu sendiri, kita harus duduk bersama. Jadi pada saat setiap tahun itu, itu sudah tersedia dengan struktur skala upahnya. Ada tingkatan-tingkatan, ada grade, ada golongannya. Jadi memang ini wajib sebenarnya ya Pak ya, menjalankan struktur skala upah bagi para pekerja. Sekecil apapun itu sebenarnya Pak ya? Oke, para pekerja harus tetap diapresiasi, jangan disamakan begitu. Orang yang baru masuk bekerja, dan orang yang masuk bekerja pun harus menerima gaji sesuai upah minimum kota. Dan setelah bertahun-tahun juga harus dinaikkan. Oke, luar biasa. Pak, lalu sejauh ini, Dinas Ketendaka Kerjaan Kota Makassar, apakah pernah begitu menangani kasus aduan masyarakat lalu menindaklanjutinya sampai ke institusi terkait yang diadukan? Iya, jadi Dinas Ketendaka Kerjaan, pengalaman kami Dinas Ketendaka Kerjaan itu adalah berbagai aduan yang kita terima, tentu kita akan menindaklanjuti. Setelah kita melakukan pembinaan-pembinaan di perusahaan, kalau mereka melaksanakan, tentunya sampai kita terus melakukan pembinaan, dia telah melaksanakan aturannya. Ada juga sampai ke penyidikan, tingkat penyidikan dari pengawasan Ketendaka Kerjaan, tentang aduan-aduan upah. Ini yang menjadi masalahnya adalah, perlimpahnya adalah upah. Iya, karena ini menyangkut hidup. Iya, betul Pak. Oke, hajar hidup orang banyak, sudah kerja capai-capai satu bulan, tentu yang dinantikan ini adalah upah atau gaji. Oke, saudara kita lanjutkan lagi nanti perbincangan kita di segmen ketiga. Tetaplah bersama kami di Sapa Sul Sol. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sul Sol Sodara, dan bersama Pak Ariansi kita lanjutkan lagi perbincangan kita pagi ini mengenai upah minimum kota yang sedianya. Nanti tanggal 1 Januari 2019 sudah mendapatkan nominal terbaru, yaitu Rp2.941.000 bagi Anda pekerja yang mencari nafkah di kota Makassar. Nah, Pak, ini pertanyaan selanjutnya adalah, ada tidak toleransi kepada lembaga, perusahaan, atau institusi dagang begitu, untuk tidak menerapkan UMK? Apakah peraturan menerapkan UMK terbaru ini bersifat absolut, atau sebenarnya ada toleransi begitu, bagi perusahaan mungkin yang masih bertumbuh atau masih kecil, atau bagaimana? Ya begini, UMK itu wajib per 1 Januari bagi seluruh perusahaan untuk membayarkan kekaryawannya, yang berada di bawah 1 tahun. Perusahaan bisa tidak membayarkan, tapi mengajukan penangguhan ke provinsi Sulawesi Selatan, penangguhan untuk pembayaran UMK, itu paling lambat 10 hari sebelum hari H, dia harus mengajukan. Dengan, tentunya dengan mengajukan bahwa perusahaan tidak mampu, itu harus ada hasil audit, yang menunjukkan hal tersebut. Tapi, apabila perusahaan sudah mampu membayar, itu wajib membayarkan UMK. Dan selisih, dia tetap harus, dia tidak mengurangi. Kewajiban pengusaha untuk membayar selisih UMK. Oke, jadi ditangguhkan selama 10 hari, begitu? Ditangguhkan, batas penangguhannya adalah 10 hari sebelum hari H, tanggal 1 Januari 2019. Itu di provinsi. Jadi, apa namanya, apa yang menjadi kriteria perusahaan tersebut bisa mendapatkan penangguhan, begitu, untuk tidak membayarkan sesuai nilai UMK? Itu tadi saya sampaikan, itu harus ada bukti audit. Bahwa perusahaan itu tidak mampu. Iya. Memang agak-agak susah sedikit, ya harus dilampiri dengan hasil pemeriksaan. Oke, yang di audit ini apanya, Pak? Perusahaannya. Iya, maksudnya jumlah karyawan atau mungkin laba perusahaan? Laba perusahaan dan asetnya. Iya, karena yang tidak wajib berdasarkan UMP yang tahun 2019 nanti dalam salah satu putirnya itu mengatakan bahwa perusahaan yang tidak wajib itu adalah yang mempunyai aset di bawah 250 juta. Yang 250 juta kan itu wajib. Sekali, dia kata-kata yang mengajukan penangguhan dulu. Tapi ini sampai sekarang, ini belum ada juga perusahaan yang mengajukan penangguhan. Berarti kalau kita pikir, ya berarti dia mampu semua membayar UMK-nya. Oke, harusnya berarti semuanya mampu karena tidak ada yang mengajukan penangguhan. Semenjak UMK terbaru ini ditetapkan. Tapi nyatanya masih ada ini masyarakat yang mengadu UMK mereka tidak dikabulkan begitu, tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Baik Pak, lalu terkait UMK ini, kita throwback lagi kemarin. Siapa saja sebenarnya yang ikut dalam pemutusan atau penerapan, penetapan juga di UMK ini? Selain dinas ketenang kekerjaan, apakah juga melibatkan warga masyarakat ataupun serikat buruh begitu? Artinya begini, di pemerintah kota itu, di dunia khususnya biasanya itu ada, kita bentuk itulah, Dewan Pengupahan Kota. Dewan Pengupahan Kota. Dewan Pengupahan Kota itu terdiri dari pemerintah. Apindo, wakil dari perusahaan. Dan serikat pekerja, wakil dari pekerja. Nah, disitulah kita melakukan sidang untuk menetapkan UMK. Berdasarkan aturan atau keada-keada hukum yang berlaku, khususnya PP78. Bagaimana sidangnya Pak? Hujan interupsi? Ya, tentu pihak pengusaha juga memberikan masukannya. Pihak pekerja juga tentu memberikan masukan. Kalau kita pertemukan langsung kan, tentu kita sebagai pihak pemerintah mengambil jalan tengah dengan mengambil acuan sesuai dengan keada-keada hukum yang berlaku. Berarti lapisan masyarakat yang terlibat atau unsur-unsur yang terlibat dalam penentuan UMK ini cukup ideal Pak ya? Semuanya terwakil ya? Sesuai aturan. Sesuai aturan? Oke, jadi ini ada unsur pemerintah dari asosiasi pengusaha juga dan juga syarikat pekerja. Lalu Pak, pertanyaan saya terakhir. Secara umum tingkat pelaksanaan atau penerapan UMK di Makassar ini, sejauh ini pelaksanaannya, apakah 100% semua institusi ini benar tapi cepatnya tidak sih? Karena tadi ada doang masyarakat. Dibanding kota-kota lain atau kabupaten lain di Sulawesi Selatan. Artinya bahwa penetapan UMK ini setelah dilaksanak itu belum semua juga perusahaan bisa melaksanak. Tapi yang jadi masalah juga ini terkadang juga pekerja buruk takut mengadukan persoalannya ini. Ini kan Makassar luas terdiri kurang lebih 6 ribu lebih perusahaan ini. Sedangkan pengawasannya sedikit kan tentu kalau dengan aduan itu menyampaikan pengaduannya tentang pengupahan akan membantu juga kita. Bahwa di perusahaan A sana A masih ada yang perlu menjalankan, perusahaan B sana masih ada yang menjalankan. Baik. Nah terakhir, sayang sekali kita terbatas durasi Pak Ariansyah, silakan sampaikan imbuan Anda terkait dengan upah minum kota terbaru. Saya hembau bahwa marilah kita secara profesional melaksanakan upah minum kota ini. Upah minum kota ini adalah safety net pengaman bagi yang bekerja di bawah satau. Saya hembau juga kepada seluruh pengusaha untuk dapat menyusun struktur skala upah yang bekerja di atas satau-satau. Bagi teman-teman pekerja, marilah kita bekerja secara profesional. Bekerja sesuai dengan apa yang menjadi keahlian kita. Baik. Itu dia imbuan dari Pak Ariansyah, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Keteragakerjaan Kota Makassar. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Sulsel, Pak Ariansyah. Dan saudara, demikianlah jumpa kita di Sapa Sulsel pagi ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Nana Narodana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!